Intro Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Here I am Mrs. Titi Sikiani How are you today? Okay, I hope you are one Are you ready to study? Well, today we are going to discuss about recount text What is recount text? As usual, try to understand this material by following this video Do not forget to make a note Because in the end of the video You will have some exercises To know how well you understand about this material Check it out Intro Okay, now let me discuss about what is recount text Recount text tells about event that happened to you or other people Or we can say it is retail about the past event Jadi di sini, recount itu adalah Kuncinya ada kata retail Yang artinya menceritakan ulang Yaitu pengalaman kalian atau pengalaman orang lain Nah, sekarang kita lanjutkan The type of recounts There are three types of recounts The first is personal recount Second, factual recount The third is imaginative recount What are the difference? Apa perbedaan-perbedaan? Jadi di sini Personal recount adalah Suatu cerita yang menceritakan Tentang kejadian-kejadian Yang terjadi Atau pengalaman yang terjadi Pada diri pribadi penulis Misalnya You talk about Visited about your grandmother You visited some tourism places Because it is your own experience Karena ini adalah pengalaman pribadi kalian Maka ini masuk menjadi tipe personal recount Oke, selanjutnya yaitu Factual recount Apa sih factual recount? Factual recount Vectual recount adalah Tag yang isinya berupa fakta Maksudnya gimana ini? Tag yang isinya berupa fakta It's mean that it is your Not always your own experience Jadi di sini Bukan selalu menjadi pengalaman kalian Tetapi bisa juga pengalaman orang lain Maka itu masuk ke Factual Recon Contohnya misalnya Biografi atau biografi Seseorang, itu perbedaan Antara Personal Recon Sama Factual Recon Kalau Personal Recon Tadi di garis bawah itu adalah Pengalaman pribadi Sedangkan Factual Recon Itu isinya fakta-fakta Bisa menjadi Pengalaman pribadi Juga bisa menjadi pengalaman orang lain Lalu bagaimana dengan Imaginative Recon Apa sih Imaginative Recon itu Imaginative Recon Berisi bersifat Fiksi Dan penulis Menuliskannya Sebagai suatu kejadian Di masa lalu Do not convince barit Tidak usah dibunggungkan Dengan hal ini Ini tidak rancu Dengan naratif teks Disini bedanya adalah Imaginative Recon Itu berupa fiktif For example You never went to Europe Kalian belum pernah ke Eropa Tetapi You talk about Europe Kalian bercerita tentang Eropa Misalnya You visited some famous place there Bercerita tentang Tempat-tempat yang terkenal disana Atau Just take example Contoh Saja yang simple ya Yang sederhana You never visited You never visited Pangi Beach Kalian belum pernah Mengunjungi Pangi Beach Tetapi kalian Berdasarkan teman-teman Berdasarkan fakta-fakta yang ada Kalian membuat cerita Tentang visiting Pangi Beach Bercerita tentang Kunjungan ke Pantai Pangi Walaupun kalian Belum pernah Kesana Jadi inilah yang dimaksud Dengan Imaginative Recon Well We have already discussed About Type of Recon Now let me continue About Purpose of the text Apa sih Purpose of the text Purpose of the text Adalah Tujuan Dari Text Tersebut As I told you before Seperti apa yang saya katakan Di awal Yaitu Retail The past Events Jadi disini The keywordnya Adalah Retail The past Event Menceritakan Ulang Kejadian Kejadian Yang telah Lalu Well After you have already Known About The purpose Of the text We will continue About Generic Structure Apa sih Generic Structure Generic Structure Adalah Bagian-bagian Dari Text What are they Apa saja Tentu saja Yang pertama There will be Title Jadi disini ada Title Kemudian ada Orientation Events And Reorientation What is title Apa sih title Title A brief name For the experience Or events Jadi maksudnya disini Singkat Atau judul Dari Cerita Yang kalian Tuliskan Next About Orientation Apa Orientation Orientation Tells When And Where The events Begun And Who Was that Jadi disini Bisa Dianggap sebagai Bukan dianggap ya Tapi ini memang Sebagai opening Atau pembukaan Dari text Di mana dia berisi Kapan cerita itu Ada Kemudian Di mana Dan kemudian Siapa saja Yang ada di dalam Cerita Lanjut Events Events Means Tells The events In the order They happen Jadi disini adalah Peristiwa Peristiwa Yang terjadi Pada masa yang lalu Kemudian disusun Atau disusun Secara baik Dan dituliskan Maka disini adalah Tercakup Sebagai Events The last Reorientation Tells How experience Ended And some thoughts You may have About it Jadi disini Merupakan Rangkuman Dari seluruh Peristiwa Peristiwa Yang terjadi Dalam cerita itu Dimana Kalian bisa Menyimpulkan Dan juga Mengemukakan Kesan kalian Dalam Bercerita Maksudnya Dari peristiwa itu Kalian bisa Mengungkapkan Kesan-kesan Yang kalian Lakukan Itu ya Generic Structure Of Recount Text Title Orientations Events And Reorientation Bisa Berarti Judul Ada Pembukaannya Kemudian Isi Dan Penutup Language Feature Jadi disini Membahas Tentang Unsur-unsur Kebahasaan Apa sih Yang harus ada Dalam Text Recon Tentu saja Karena ini Bercerita tentang Pass Events Tentu saja Tensis Yang digunakan Adalah Simple Pass Maka disini Selalu ada Simple Pass Kemudian Action Verb Action Verb Karena dalam Recontext Kita bercerita Tentang Peristiwa-peristiwa Kegiatan Maka tidak Lepas dari Action Verb Contohnya Misalnya Go Kemudian Drink Eat Swim Itu adalah Contoh-contoh Dari Action Verb Next Noun Priest Apa sih Maksudnya disini Noun Priest Karena kita Dalam Bercerita Recontext Tentu saja Disitu ada Pelakunya Jadi disini Noun Priestnya Adalah Specific Noun Priest Jadi Penounnya Misalnya disitu Ada toko I Ada I Ada Si Itu masuk ke Noun Priest Apa sih Adverb Disini Atau Adverb Beer Priest Adverb disini Cenderung Mengacu Kepada Setting Jadi disini Settingnya Tempat Adverb of Place Adverb of Time Jadi Kapan Dan Tempatnya Dimana Selanjutnya Adjective Adjective Seperti tadi Pada Closing Tentu saja Ada Suatu Kesimpulan Yang harus Kalian Tuliskan Dan juga Mungkin di awal-awal Atau di tengah Kalian bisa Mengungkapkan Your impression About This Place Atau Your impression About The events By using Some Objective For example It was good It was amazing It was nice It was my Interesting Experience Like this The last Chronological Connection Apa sih Chronological Connection Chronological Connection Sambut Yang Menunjukkan Perpindahan Peristiwa Dari satu Peristiwa Satu Ke peristiwa Yang lain Misalnya Ada kata Next Then Alhamdulillah You have Already done You have Already Studied All material About The context Now Let me Take a look The simple Example Here And we Try to Analyze Together My Holiday Last Sunday Our Family Went To Jakarta We went There On Idul Fitri Holiday By Plain It was An Amazing Trip Because It was My First Flight In Jakarta We Visited Several Famous Places First First We went to Monas In the center Of Jakarta Then We went To Kota Tua At night We had Family Dinner At Hanamasa It was A good Holiday For me And my Family I hope I could Visit Jakarta Again Very Soon Baik Anak Anak Bisakah Kalian Menganalisa Sendiri Oke I think It is Very Easy My Holiday Itu Masuk Ke Title Atau Judul Kemudian Paragraf Satu Inilah Yang Disebut Orientation Kemudian Paragraf Dua Disitu Events Dan Paragraf Yang Terakhir Itu Adalah Re-Orientation Question Do you know How well You understand About All The Material In The end I'll give you Some Exercise Do The Exercise Well I'll give you All The Day I'll give you A Day Day Day